Lutfi Agizal tampak dekat dengan seseorang wanita bernama Nadia Indri Mantan Chelsea di Lajuita itu mengunggah momen ziarah ke makam sang ayah bersama Nadia Indari sambil meminta restu Putus dari Chelsea di Lajuita, Lutfi Agizal tampaknya sudah menemukan pasangan baru Baru-baru ini Lutfi Agizal tampak memperlihatkan kedekatannya dengan seseorang wanita Hal itu tampak pada unggahin Lutfi di Instagram pada minggu 1 November 2020 Artis yang heboh karena menyuarakan bahaya kata Nadia tersebut tampak berada di sebuah pusara Ia menatap batu nisan sambil menutup mulutnya dengan tangan kanan Seorang wanita dengan kerudung hitam tampak menggandeng tangan Lutfi Lewat keterangan dalam caption Lutfi ternyata sedang ziarah di makam sang ayah Assalamualaikum, Papa mohon restunya Semoga ini adalah jawaban dari doa di sepertiga malam Lutfi selama ini Amin, tulis Lutfi Pada unggahan tersebut, Lutfi turut menyematkan akun Instagram dari wanita di sebelahnya Belakangnya diketahui wanita tersebut bernama Nadia Indri Dalam pusingan Instagram Lutfi, Lutfi dan Nadia tampak begitu akrab Keduanya bergandingan tangan saat berusaha menghindari hujan Berdasarkan pantauan TribunStyle.com, Nadia ternyata juga mengunggah foto bersama Lutfi Ia tampil anggun menggunakan kerudung gelap sambil menggandeng lengan mantan Chelsea di laju hitam tersebut Langkah kecil untuk mencapai kebahagiaan yang besar, beber Nadia Dia beritakan sebelumnya, Chelsea telah mengembalikan cincin kepada Lutfi Lalu itu dibiberkan langsung oleh Lutfi melalui postingan Instagram story-nya Lutfi mengunggah potret secari kertas yang berisi tulisan tangan Di atas kertas tersebut terdapat cincin berwarna silver Di atas kertas tersebut terdapat cincin berwarna silver Artis yang sempat heboh karena kata Anjay itu lantas berterima kasih kepada wanita yang telah memberinya arti cinta Janjiku cuma satu, gak akan selingkuh, sudah aku turuti Thank you for everything, you are the best woman who gives the meaning of love Maafin aku juga aku punya banyak kekurangan dan kesalahan selama ini, Bapak Lutfi Pada unggahan lainnya, Lutfi mengaku baru kali ini dirinya curhat ke media sosial Ia pun kini siap untuk membuka lembaran baru Kena tidak mikian, Lutfi ingin tetap menjaga hubungan baik dengan sang mantan 26 tahun lahir baru kali ini ya curhat di media sosial Bucin ternyata nyesek saat nyemuk on Pusan terakhir, saya tidak ingin tali siraturahmi putus cuma gara-gara putus cinta Aku yakin kita bisa bertahan baik, tanda Lutfi